Terus sampahnya diapain? Kalau yang misalnya yang kayak kotor-kotor gitu sih bisa dijalin kompos, Pak. Tapi kalau yang botol dijalin kerajinan tangan. Hebat! Jelah, tepaskan lah. Hei, stop, 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 stop. Kalian mau buang sampah kemana? Ke sungai. Hah? Sembarangan buang sampah kok ke sungai. Benci aku. Tau nih korang ini tak patut, Pak. Tengok nih, semua ada sampai sepa. Apalagi dekat sungai itu, kan ada sampai sepa, ada terok. Tak usah buang sampah-sampah sebarangan. Hei, denger ya. Sampah itu sebenarnya bisa diolah. Bisa jadi pupuk, bisa jadi kerajinan tangan. Ngerti gak sih? Hmm, nih, coba nih kalau korang pandai sikit kan, mengolah sampah-sampah itu, itu bisa dijadikan, hei. Ah, cuan. Alah, ribet kalau harus diolah. Hei, Amboy. Itu patut. Terus, sampahnya deh harus dibuang kemana? Ya buang jangan di situ, ngerti gak? Aduh. Itu pun pakai tanya, udah tua pun. Pinggir, pinggir. Hei, itu tak memasak. Hei, ini berdua, ini. Nah, apa sih? Biar parang, mas, parang. Oma silat je lah, Oma. Sudah jauh dulu, disilat. Benci aku. Ih, tak patut pun, Oma. Tak sopan. Eh, Allah, lama-lama kalian bikin emosi, sampai saya naik darah. Ya, daripada naik pohon, Pak. Ampun, Pak. Bener, Pak. Ampun, Pak. Bapak, jangan galak-galak dong, Pak. Saya masih SMP, Pak. Apa hubungannya sama SMP, lo? Beneran, Pak. Kita ke hutan tuh nyari robot. Ini robotnya, Pak. Si Betty nyasar. Konslet. Bapak harus percaya sama kita, Pak. Kok susah banget diboongin, gak sih? Ya sudah. Sudah cukup keterangan kalian. Kalian boleh pergi. Sudah, Pak. Kita lagi kasih makan, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Maaf, iya, Pak. Pamit, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Bu, iya, sih. Cipik-cipik. Bu Debi. Uang yang udah ditransfer sama Bu Debi, gak sama saya, Bu. Alah, gak usah alesan, deh. Saya itu udah transfer uang sejumlah yang kamu mau. Iya, memang betul, Bu. Saya udah ngambil uang secara tunai. Tapi dicowang sama pencuri, Bu. Pas mobil saya tuh lagi mogok. Alah, bayangan alesan, Cengap, Cek. Sumpah, Bu. Uangnya diambil pencuri. Saya memang udah usaha buat ngejar dia. Tapi gak berhasil, Bu. Terus apa alasan kamu menculik anak saya, Putri? Awalnya saya gak sengaja, Pak. Pas saya lagi lari ke hutan, saya ketemu tuh sama si Putri. Jadi, senang paling pakai diculik segala? Enggak kerjaan lain? Hah? Ya, karena kan saya gak dapet uang, Pak. Jadi, saya berpikir untuk menculik Putri biar dapet uang tebusan. Gak ada otak kamu ya, Malik. Mohon izin. Abordan. Ya, ada apa? Koper milik Randy sudah ditemukan di dekat rumah yatim piatun, Dan. Baik, kita segera meluncur ke sana. Siap, laksanakan. Baik. Mudah-mudahan uangnya masih utuh. Ibu-ibu, jadi sampah-sampah ini kita bisa buat kreasikan jadi kerajinan. Jadi, jangan sembarangan dibuang. Nih, lihat ya caranya. Gimana caranya tuh, Kak Uca? Ayo cepet ajarin kita, Kak Uca. Tergantung, kita mau bikinnya kayak gimana nih. Setelah kita buat, bisa dicet. Terus, jadinya kayak gitu tuh. Tuh. Bisa jadi hiasan di rumah. Bang Said. Udah selesai galinya? Lagi proses, Ron. Nih, Bang Said. Bang Said, nih, Beta suku kulit sampah dari warga. Banyak. Kita banyak dapet sampah organik nih. Iya, Bang Said. Banyak nih, lebih banyak daripada punya Roni. Bang Said, gimana kalau kita langsung aja buat sampahnya jadi kompos? Iya, bentar, Neng. Nunggu Cain ya. Ah, Said. Nih, lihat. Eh, Enma bawa sampah paling gede tuh. Bagus kan? Cain, itu mas sampah non-nonganik. Maksudnya gimana? Nggak ngerti, Cain, Ma? Kan sampah, kan? Ini masih bisa dipakai, Cek. Nih, lu ngambil dari mana, nih? Dari dapurnya tetangga. Asuh. Alasih. Kenapa, Bang? Nggak boleh? Iya, nggak boleh dong, Cek. Kalau nggak dipakai, boleh. Ini kan masih bisa dipakai. Tapi dia lagi nggak pake. Kosong, tadi. Aduh. Aduh. Jangan pake ini. Jangan pake ini. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Edy, Pak. Pak Edy. Mohon maaf, Pak Edy. Bisa Pak Edy ceritakan, bagaimana kronologi kejadian ketika Pak Edy itu menemukan sebuah uang? Saya menemukan tas bersih uang, lalu saya sumbangkan ke panti asuhan yang memang layak buat dibantu, Pak. Betul, Pak. Kami pengurus panti asuhan menerima uang dari Bapak ini. Baik. Jadi jelas ya, Bu, bahwa uang ini sebetulnya tidak hilang. Uang ini ternyata disumbangkan oleh Pak Edy itu di sebuah panti asuhan. Dan uang ini bisa bermanfaat untuk anak-anak panti. Demikian, Bu. Tapi kan, Mbak Edy itu kan uang saya ya, Pak. Terus uang saya gimana nih, Pak? Nggak bisa balik nih, Pak. Ya, bagaimana ya, Bu? Ini kan sudah terlanjur. Jadi alangkah baiknya uang tersebut ibu ikhlaskan saja. Semoga uang itu bisa bermanfaat buat adik-adik di pantai asuhan dan juga ibu mendapatkan pahala. Demikian, Bu. Ya, Ma, ikhlasin aja. Ya, hitung-hitung ini aman ibadah buat kita, buat tamu terutama, ya. Jadi bagaimana, Bu? Ikhlas? Ya, ikhlas, ikhlas, ikhlas. Alhamdulillah. Jadi kasus ini sudah selesai ya, Bapak, Pak Edy, dan juga Bapak pengurus. Bapak ya, ikhlasin ya? Berat banget ya buat ikhlas. Nah, jadi kita bisa dicari. Uang, 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 Uang. Pak, Uang aku. Udah gak boleh gitu. Tenang. Kan sekarang uang kamu jadi jauh lebih bermanfaat. Kita bitukan uangnya banyak banget, Pak. Udah, udah, tenang-tenang. Insya Allah, Allah akan menipat diandakan rezeki kita seluarga. Terharusnya. Waalaikumsalam. Dari mana, Nanak, Pak? Kita abis ngelola sampah, Pak. Sampah apa? Sampah organik, Pak. Terus sampahnya diapain? Kalau yang misalnya yang keter-keter gitu sih bisa dijadiin kompos, Pak. Tapi kalau yang botol dijadiin kerajinan tangan. Hebat. Iya dong. Oh iya, BTW. Mama kok dari tadi diem aja. Iya, Ma. Mama kusut banget mukanya. Habis nangis, ya, Ma. Mama kalian itu nangis bahagia karena melihat kalian itu peduli atas lingkungan. Bangga sama kalian. Nih. Kok sampai segitunya banget, Pak, terharunya? Terlalu bangga. Tidak, ya. Kak, akhirnya kita bikin Mama bangga, ya? Iya, iya. Sampai Mama nangis terharunya gitu banget. Ya, akhirnya kita ngebuat Mama malu lagi, Delun. Iya. Gimana kalau kita ngelola sampah tiapari diar Mama bangga? Beli kapur barus sama selotip. Artinya, kita harus sabar menimu. Sabarlah, sabar. Tapi jangan berisik macam itu. Kalau berisik kan dengaran kan? Diam, saya nggak tahu. Eh, waduh. Nggak ada kapok-kapoknya ya. Tapi nanti kalau udah terjadi banjir, proteslah, marahlah. Padahal dia sendiri yang bikin banjir. Benci aku. Eh, kurma, ilham yuyuk. Beta punya ide untuk menjaga mereka. hati tuh. Elang saja ilham. Kan, peganginlah kenceng dong. ini tadi. Ini, ini. Ini dari. Dari. Dah. Buat apa sih ini? Waduh, waduh. Macam dong. Ini, Bambunya, Am. Am, dah selesai belum? Eh, dah selesai belum, Am? Dah, jok. Dah. Beritahu Niam. Membunyi Niam. Dah. Beli buah sumbunya. Okey. Okey. Pegang. Pegang. Hebat memang budak-budak ini. Okey. Lapor, Ratu. Iya, ada apa? Warga tetap buang sampah di danau, Ratu. Apa sudah ada yang mau peringati mereka? Ada, Ratu. Tapi warga tetap membandel. Kalau begitu, kita harus beri mereka sedikit pelajaran. Kalian ini bandel ya? Mau, aku emosi. Kan sudah dilarang jangan buang sampah di pinggir sungai. Jangan marah dong, Oma. Masa kita buang sampah aja, Oma marah-marah? Memangnya ini sungai punya Oma gitu? Hei. Memang sungai ini bukan punya saya. Mari kita rame-rame menjaga kerapian. Bukan harus dibuang di sini. Ngerti nggak sih? Gensi aku. Wah. Nenek gue. Memailin orangnya buang sampah sembarangan tuh. Iya nih. Udah doa memailin sama orang malu. Tetep aja deh ngeyel buang sampah sembarangan. Kalau gitu, tembak, Oma. Satu. Dua. Tiga. Tembak! Hebat pun, Oma. Ada kekuatan macam tuh. Hebat gimana sih, Yud? Orang bukan saya kok. Karena? Tuh siapa? Lari, lari, lari. Gira lu, Ron. Lu belum menerka pejuang. Yuk, Ron. Lari. Tembak lagi, Ron. Tembak lagi, Ron. Hancang-hancang, Ron. Tidak. Woy! Jangan buang sampah sembarangan, woy! Ah, kenapa itu? Oh, jangan berani-berani buang sampah sembarangan. Ambil gambarnya, ambil. Ambil! Tembak berani. catch up non. Tabu, Ron. Kok pakai siapa sih? Udah mudahan Mereka sudah kapok mencemari danau Dan tidak akan mengolengnya lagi Iya Ratu, biar danau bebas pencemaran Tugas kamu sekarang Bawa warga bawa air ke tempat yang aman Yang tidak tercemar sampah Iya Ratu Terima kasih